Intro Sudah sering berkali-kali saya sampaikan bahwa situasi saat ini ada situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang karena ketidakpastian global. Ancaman krisis pangan, ancaman krisis energi, ancaman kenaikan inflasi, semua negara mengalami. Dan sampai saat ini, ini baru awal-awal. Oleh sebab itu, kita semuanya betul-betul harus menyiapkan diri mengenai ini. Pangan harus betul-betul disiapkan betul. Energi betul-betul harus dikalkulasi betul. Bank Dunia, IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. yang 40 diperkirakan pasti. Inilah ketidakpastian yang tadi saya sampaikan. Dan kita semuanya harus tahu, harus mempunyai kepekaan, harus mempunyai sense of crisis, semuanya. Kerja sekarang ini tidak bisa hanya makronya, tidak bisa. mikronya detil harus tahu.